Ya, Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia pagi. Ini pas lagi iklan tadi, kita juga seru ya membahas kira-kira prediksinya akan seperti apa. Langsung saja kita bahas, saya mau tanya terlebih dahulu ke Mas Peri. Mas Peri, prediksi line-up komposisi pemain yang nanti kira-kira akan diterapkan untuk Indonesia melawan Irak nanti malam seperti apa? Saya rasa komposisi untuk line-up nanti malam, tetap di gawang tidak ada perubahannya. Empat di belakang saya rasa ada pertama arahan, itu Hernando Keeper. Menggantikan Rizky 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 adalah mungkin bisa Ferrari atau Komang. Di situ juga ada Hefner. Di tengah saya rasa di situ ada Nathan, Nathan Chew dengan Ivar Jenner. Didukung dengan sayap, mungkin ada Marcelino dengan Witan. Di depan mungkin salah satu yang kita andalkan ini malam ini, Rafael. Mudah-mudahan malam ini dia bisa cetagu lagi. Ya ini juga salah satu motivasi buat rekan-rekannya di dalam tim. Karena kembalinya Rafael ya. Ya mungkin terkait yang masih menjadi catatan kita, mungkin lemahnya masih pertahanan di sebelah kanan kita. Rio Fahmi dan Fajar Fatur Rahman belum menunjukkan konsistensinya di setiap laga. Menurut Anda seperti apa? Saya rasa malam ini... Siapa yang akan paling tepat untuk diturunkan pada malam ini? Saya rasa malam ini kemarin Fajar kerja tidak begitu efektif ya. Karena banyak serang-serangan yang kita sebenarnya harus bisa menempatkan dari second line ya. Wingback. Saya rasa malam ini bisa diturunkan, sama namanya, back ini? Rio Fahmi. Rio Fahmi. Saya rasa Rio Fahmi ini dia punya speed bagus. Dia punya apa namanya, untuk overlap, bantu-bantu serangan lewat wingback ini, itu sangat diharapkan sekali. Kalau menurut Om Rahim? Kalau menurut saya, Sintayong akan memasang pemain yang melawan Jordan. Minus kapten atau pergantian ada wingback, salah satu wingback. Tapi sisanya seperti ngelawan Jordan. Apalagi yang nomor 11 sudah masuk lagi kan, si Rafael itu. Jadi kalau kita lihat tadi, tandingan sebelum-sebelumnya, tim yang itu kompak sekali. Memang waktu melawan, apa namanya, Usbek, memang Usbek itu individunya bagus. Ya, kita harus akuin. Tapi dalam serangan konternya, kita nggak ada Rafael itu. Lalu kita lawan Korea, Aku lawan Korea kan, dari 3-5-2, ke-4-5-1 langsung. Strikernya cuma satu, si Rafael. Tapi dua pemain belakang plus keeper, nggak bisa nahan Rafael dan goal juga. Jadi maksud saya, pemain yang melawan Jordan itu dipertahankan, plus mungkin satu orang yang baru. Nah, nanti kira-kira yang orang mengisi kekosongan dari Rizky Rido siapa? Kalau prediksi orang-orang ini kayaknya Komang Teguh? Atau siapa kira-kira? Mungkin di Abner mungkin. Oh, Abner. Abner dan mungkin juga Komang. Komang. Kalau Mas Ferry, kira-kira yang mengisi kekosongan Rizky Rido? Siapa yang akan menggantikan peran Rizky Rido? Saya rasa dibandingkan Komang dengan Perari, saya rasa mungkin Kutsintayang, kalau saya, lebih ke Komang daripada Perari. Karena Perari kemarin itu melawan Uzbek terlalu banyak hilang bola. Nah, di sini juga pemain-pemain kita, setidak-tidaknya bermain nanti malam jangan cepat kehilangan bola. Ya, seperti laman Uzbek. Ya, kita capek itu bukan capek Giguana. Kita capek itu setelah merebut bola, kita cepat kehilangan bola. Jadi sekarang ini kita harus bermain sabar. Menurut Anda mungkin, kira-kira seperti apa strategi yang harus diterapkan untuk mengatasi permainan dari, ciri-ciri dari permainan dari tim-tim dari Timur Tengah? Saya rasa di tim Irak sendiri, kita tahu mereka tim yang kuat. Secara tim dia kuat, secara individu juga bagus dia. Jadi setidaknya kita main untuk menunggu dulu lebih bersabar. Begitu dia menyerang, ada kesalahan kita counter. Tapi lebih bagus lagi, kalau kita mau press dia harus press di atas, ya kan press di bawah. Kalau kita press di bawah, ini jangan riskat sekali, bahaya buat kita. Jadi jangan biarkan permainan Irak berkembang? Jangan kita biarkan pemain-pemain Irak berkembang seperti uspek kemarin. Jadi kita harus berani melakukan pressing-pressing-pressing terus. Harus berani ya? Iya. Tapi yang jadi kekhawatiran masyarakat juga wasit ya, wasit nanti pertandingan malam nanti, ini dari Arab Saudi, walaupun bukan dari Cina atau Thailand, tapi ini dari Arab Saudi. Gimana? Ya, saya berharap kepada wasit-wasit malam ini bisa jujur. Biar supaya pertandingan ini enak ditonton. Jangan memihak salah satu tim. Karena ini juga yang kita kawalitirkan sama-sama. Arab ini, ini bahaya. Ya profesional aja lah. Sama tim setengah? Ya, karena apa? Karena olahraga sepak bola ini yang ditutup adalah, apa namanya? Fair play. Fair play. Ya, sportif. Ada kesalahan PSSI selama ini. Kesalahan PSSI? Apa? Tidak ada orang kita di AFC lagi. Makanya Indonesia dicurangin terus. Orang nggak mau Indonesia up kan? Orang maunya kan Indonesia di situ-situ aja. Maka Anda, bro. Begitu kita up, dicurangin. Karena apa? Kita nggak punya power di AFC. Jadi nggak bisa lobby-lobby om ya? Nggak bisa. Sekarang siapa mau tanya Indonesia 270 juta rakyat. Penontonnya gila. Tapi nggak punya power di AFC. Sama sekali nggak punya. Maka saya mengharapkan, kalau ada pemilihan ketua PSSI, Eric Thohir kan bisa lobbying dia. Paling nggak, wakil ketua umum lah. Jadi, orang-orang itu nggak bisa lagi berburut-burut curang ke kita. Kalau nggak, ya beginilah. Terus mau apa kita? Marah-marah aja kan? Tapi nggak ada. Sehingga nggak ada. Jadi, kita juga mesti kuat di organisasi. Kalau kita nggak punya, dulu kita punya Bang Dali Tahera. Bang Dali Tahera. Jadi dia, dulu Bang Dali Tahera kok ada pertandingan, turnamen begitu. Dia kepalanya yang mengawasi turnamen itu. Jadi, orang nggak macam-macam. Tapi kalau sekarang, kita, lawan siapa ya? Qatar. Lawan Qatar, waktu 20 menit, saya udah feeling. Kalau nggak di penalti, kartu merah. Itu udah. Waktu pasalnya. Bener kan? Di penalti, kartu merah, dan lain sebagainya. Makanya maksud saya, selain kita main bola, organisasi juga hitam si kuat. Kalau kita di AFF aja, nggak tahu punya orang atau nggak. Apalagi di AFC. Makanya kita bisa lihat Jepang, Korea, negara-negara, Semua dia punya pimpinan di AFC. Makanya dia bisa juga kuat gitu. Jadi saya harapkan, sekarang ini, moga-moga semuanya berjalan lancar lah. Soalnya kalah menang tuh biasa dalam sepatu. Tapi, masalah fair lah gitu. Bang Meri, mungkin kalau melihat, laga nanti malam, laga hidup mati, perebutan ke-3 ke-4 untuk meraih satu tiket menuju Olimpiade Paris. Game plan apa yang harus diterapkan oleh Sintayong untuk mengatasi permainan dari Irak ini? Apakah kita tetap melakukan compact defense dan terus melakukan counter attack atau kita bermain posisi dari kaki ke kaki, bermain normal dan lebih agresif? Menurut Anda? Saya rasa kita harus bisa bermain normal aja ya. Tidak ada, kita harus mem-defense. Setelah defense, kita harus melakukan contact. Saya rasa itu sangat berbahaya sekali. Karena kita saat ini belum melakukan seperti itu. Yang pasti kita bermain normal. Bagaimana caranya kita bisa menang nanti malam melawan Irak? Agar kita bisa lolos ke Olimpiade. Yang saya katakan tadi. Kalau kita seandainya kita kalah nanti, otomatis kita akan menjalankan bapak play-off lagi. Itu akan berat lagi di grup kita. Kita akan beratasi menghadapi Gunea. Betul. Nah kalau misalnya melihat dari permainan Irak sebelumnya, ini gimana? Walaupun memang terakhir kan melawan Jepang nih. Nah, ada nggak sih catatan yang perlu diwaspadai oleh para pemain tim Nas untuk malam nanti? Nanti malam yang kita harus, anak-anak Garudani yang harus diwaspadai adalah permainan cepat. Permainan cepat Irak. Terutama di pemain-pemain sayap kanan-kirinya. Itu sangat agresif sekali. Dan di sini juga dia punya kelemahan. Tim Irak punya kelemahan di sektor bawah. Dia selalu bermain empat sejajar. Ini paling enak empat sejajar ya. Ini bisa muncullah selain Rafael, bisa muncul juga dari second land-nya. Dari gelandang, dari sayap itu bisa muncul. Dan kita juga harus bisa bervariasi penyerangan lewat winger kita. Prediksi, singkat saja. Gimana Bang Rohim? Skor nanti malam. Kalau saya sih, kalau Indonesia bisa bermain normal, kapan dia bisa harus defense, kapan dia harus attack, normal aja. Oke. Mungkin, karena seperti Bang Ferry bilang, barisim belakangnya dia kan agak kelemah. Lawan Teran kan kalah dia. 2-0. Kalah 2-0. Skornya jadi berapa? Ya, kalau mau menang 2-1. 2-1, oke. Mas Ferry berapa? Kalau saya, seolah prediksi, takut saya, apa namanya, suka, suka bleset. Yang penting unggul ya Indonesia. Yang penting buat saya itu, Indonesia itu unggul, lolos ke Olimpiade. Yang penting menang. Oke. Kita juga sama ya, optimis buat Indonesia. Yang pasti nanti malam kita lompat. Kita mendukung tim Nas Indonesia. Oke. Terima kasih banyak, Mas Ferry. Terima kasih banyak, Bang Rohim atas waktunya. Nanti kita sama-sama nantikan ya. Pertandingan malam nanti akan seperti apa. Dan, pemirsa nanti belum selesai di sini, karena nanti Hernando Kintan bersama dengan Faisal Kreb kita nanti sudah keeper. Nanti kita akan mencoba menanyakan kepada masyarakat kira-kira dukungan apa yang mereka berikan. Mungkin ada juga prediksi skor sama seperti tadi. Betul. Nanti kita hadirkan sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Terima kasih.